Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan pihaknya telah menjelin komunikasi dengan elit politik menjelang hasil rekapitulasi nasional KPU Rampung. Komunikasi itu dilakukan agar suhu yang sempat memanas antar elit politik saat masa pemilu bisa diredam. Hadi juga meminta para elit politik untuk tetap menjaga situasi masa masing-masing agar tetap kondusif saat menerima hasil rekapitulasi nasional. Panglima TNI hadir dengan pokok bahasan adalah menjaga komunikasi dan informasi pasca pemilu 2024. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini kondusinya adalah situasinya adalah kondusif dan aman. Oleh sebab itu kita akan terus menjaga situasi ini, situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya hapan pemilu 2024. Kami tadi membahas terkait dengan isu-isu yang mengemuka khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca pemungutan suara. Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan untuk apa? Agar informasi yang beredar di media masa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas yang ada saat ini. Terima kasih telah menonton!